Selamat malam Puisi Saya akan mendeklamasikan sebuah puisi Yang disadur dari Republika Puisi ini ditulis oleh anonim Yang tidak mau disebutkan Siapa namanya? Ketika Agama Kehilangan Tuhan Dulu Agama Menghancurkan berhala Kini Agama jadi berhala Tak kenal Tuhannya Yang penting agamanya Dulu orang berhenti Membunuh karena agama Kini orang saling Membunuh karena agama Dulu Orang saling Mengasihi karena beragama Kini orang saling membenci Karena beragama agama tak pernah Berubah Ajarannya dari dulu Sampai kini Pensalah Tuhannya pun Tak pernah berubah Dari dulu Lalu Yang berubah Apanya? Manusianya? Dulu Orang mempelajari agama Sebagai modal Untuk mempelajari Ilmu lainnya Sekarang orang malas Sekarang orang malas belajar Ilmu lainnya Maunya belajar agama saja Dulu Pemimpin agama dipilih Berdasarkan kepintarannya Yang paling cerdas Di antara yang lainnya Sekarang orang yang Paling Dumu Yang tidak bisa bersaing Dengan orang-orang lain Dikirim untuk belajar Jadi pemimpin agama Dulu para siswa Diajarkan Harus belajar Dengan giat Dan berdoa Agar bisa lulus ujian Sekarang siswa malas belajar Tapi sesaat sebelum ujian Berdoa paling kencang Karena diajarkan Pemimpin agamanya Untuk berdoa Supaya lulus Dulu Agama Memperperat Hubungan manusia Dengan Tuhan Sekarang Manusia Jauh dari Tuhannya Terlalu sibuk Dengan urusan agamanya Dulu agama Dijadikan alat Untuk Mencari Wajah Tuhan Sekarang Agama Dijadikan alat Untuk Mencari Muka Di hadapan Tuhan Esensi Agama Telah Dilupakan Agama kini Hanya jadi komoditi Yang menguntungkan Pelaku Bisnis Yang berbasis Agama Karena semua Yang berbau agama Telah Didewakan Tak pernah Dianggap Salah Tak pernah Ditolak Dan jadi keperluan Pokok Memlebihi Sandang Pangan Dan Papan Agama Jadi hobi Jadi trend Dan bahkan Pelarian Karena tak tahu lagi Mesti mengerjakan apa Agama Kini Dipertuhankan Sedangkan Tuhan Kini Dikesampingkan Agama Dulu Memuja Tuhan Agama Kini Memuja Tuhan Nama Tuhan Dijual Diperdagangkan Dijaminkan Dijadikan Murahan Oleh Orang-orang Yang merusak Membunuh Sambil Meneriakan Nama Tuhan 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 mana Yang mengajarkan Untuk Membunuh Tuhan mana Yang mengajarkan Untuk Membenci Tapi Manusia Membunuh Membenci Mengintimidasi Merusak Sambil Bangga Meneriakan Nama Tuhan Berfikir Bahwa Tuhan Senang-senang Ketika Ia Menumpahkan Budak Manusia Agama Dijadikan Senjata Untuk Menghabisi Manusia Lainnya Dan Tanpa Disadari Manusia Sedang Merusak Reputasi Tuhan Dan Sedang Mengubur Tuhan Dalam Dalam Dibalik Gundukan Ayat Ayat Dan Aturan Agama Terima kasih Karena Berhubung Temanya Falsafah Jadi Saya Meneklamasikan Puisi ini Sesuai dengan temanya Mencari Esensi lagi Karena Manusia Hari ini Hanya Mementingkan Agama Dan Melupakan Tuhan Esensi Agama Telah Dihilangkan Hanya Menjalankan Ritus Tapi Tidak Tahu Ritus Tersebut Maksud Dan Tujuannya Apa Dan Puisi ini Tidak Ditunjukkan Untuk Satu Golongan Agama Tentu Tapi Ditunjukkan Ke Semua Orang Yang Terlalu Panatik Kalau Kata Marx Agama Adalah Candu Bagi masyarakat Terima kasih Selamat malam Terima kasih Terima kasih